Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini, kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih cara mencari luas lingkaran dengan jari-jari 40 cm Kita langsung saja, rumus untuk mencari luas lingkaran yaitu luas sama dengan pi dikali jari-jari pangkat 2 Kalian juga bisa menggunakan rumus luas sama dengan 1 per 4 dikali pi dikali diameter pangkat 2 Kemudian, kalian harus ingat bahwa pi terdapat dua jenis yaitu pi sama dengan 22 per 7 dan pi sama dengan 3,14 22 per 7 digunakan ketika panjang jari-jari atau diameter lingkaran merupakan kelipatan 7 Selanjutnya, pi sama dengan 3,14 digunakan ketika panjang jari-jari atau diameter lingkaran bukan kelipatan 7 40 merupakan kelipatan 7 bukan? Bukan, sehingga pi yang kita gunakan 3,14 Selanjutnya, berdasarkan soal, rumus luas yang kita gunakan yang atas atau yang bawah Yang atas, kenapa? Karena yang diketahui jari-jarinya Kalau rumus yang bawah yang diketahui diameter, paham? Kita tulis ulang rumusnya Luas sama dengan pi dikali jari-jari pangkat 2 Pi-nya 3,14 digunakan 40 pangkat 2 40 pangkat 2 sama dengan 40 digunakan 40 40 digunakan 40 0 dikali 0 hasilnya 0 0 dikali 4 hasilnya 0 4 dikali 0 hasilnya 0 4 dikali 4 hasilnya 16 0, 0, 6, 1 40 pangkat 2 sama dengan 1600 3,14 digunakan 1600 1.600 digunakan 3,14 4 dikali 0 hasilnya 0 4 dikali 0 hasilnya 0 4 dikali 6 hasilnya 24 2 kita simpan 4 dikali 1 4 ditambah 2 6 1 dikali 0 1 dikali 0 1 dikali 6 6 1 dikali 1 1 3 dikali 0 0 3 dikali 0 hasilnya juga 0 3 dikali 6 18 1 kita simpan 3 dikali 1 3 tambah 1 4 kita jumlahkan 0, 0, 4, 12, 10, 5 selanjutnya kita lihat dari 2 bilangan yang saling dikalikan terdapat berapa angka di belakang koma? ada 2 sehingga kita buat 2 angka di belakang koma menjadi 5,024,00 tetapi seperti yang kita ketahui apabila ada angka 0 letaknya paling kanan setelah tanda koma dianggap tidak ada sehingga hasil dari 3,14 dikali 1,024 x 1,600 adalah 5,024 cm sehingga luas lingkaran dengan jari-jari 40 cm adalah 5,024 cm pangka 2 bagaimana adik-adik? apakah kalian sudah paham? apabila kalian sudah paham? kalian luar biasa apabila belum paham silahkan ulangi lagi videonya dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh